5 Fakta Jovanka Mardova Putuskan Pindah Agama Nomor 3 Bikin Terharu Jovanka Mardova, artis yang melejit dalam serial Bacai Bacuri ini membongkar kisah spiritualnya yang memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen. Keputusan tersebut ia lakukan 10 tahun silam saat hidupnya berada di titik terendah. Bahkan Jovanka mengaku sempat depresi, lantas seperti apa kisahnya, simak selengkapnya. Besar Dengan Ajaran Agama Islam Jovanka Mardova merupakan artis yang melambungkan namanya dalam serial ikonik Bacai Bacuri. Ia besar dengan ajaran Islam. Jovanka juga mengatakan kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Islam yang taat dan tekun. Ia masih memeluk agama Islam sampai akhirnya menikah dengan suaminya dan harus meninggalkan Indonesia dan keluarganya. Terpuruk dan depresi Namun sayangnya, Jovanka Mardova harus mengalami kisah pahit dalam hubungan rumah tangganya. Sebab hubungannya harus kandas di tengah jalan. Jovanka Mardova bercerai dan harus kembali ke Indonesia tanpa anak-anaknya. Momen tersebut membuatnya sangat terpuruk hingga tak memiliki tujuan hidup lagi. Saya terpuruk dan depresi. Saat itu saya adalah perempuan yang tak punya tujuan hidup, kata Jovanka Mardova. Dilansir intip seleb pada channel Youtube Kalam Kristus. Didoakan komunitas Kristen Momen keterpurukan Jovanka Mardova membuat salah satu sahabatnya akhirnya ingin membantu dengan cara mendoakannya. Jovanka merasa bingung dan heran. Sebab komunitas sahabatnya itu tak menanyakan masalah yang terjadi dengannya. Mereka hanya mendoakan Jovanka untuk tetap kuat dan tegar. Artis Bajai Bajuri ini merasa amat sangat tersentuh. Sebab ia merasa tak dihakimi oleh komunitas sahabatnya itu. Jovanka bahkan tak berhenti menangis ketika didoakan. Mereka tidak tahu kisah saya, pun tidak berusaha kepo atau menghakimi saya. Mereka hanya berdoa dengan sangat spesifik dan itu menyentuh hati saya. Selama berdoa saya tak henti menangis, ucap Jovanka. Jovanka merasakan sentuhan Tuhan. Saat itu, saya nggak bisa berhenti menangis sampai dada terasa sesak. Karena jika tidak ada kejadian itu, maka tidak ada saya yang sekarang. Tuhan menjamah dan memenuhi hidup saya yang saat itu kosong, ucap Jovanka. Reaksi ayahnya Mantap memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen. Ia pun langsung memberitahu ayahnya. Berbeda dengan yang lain, ayahnya justru mendukung dan sangat toleransi terhadap perbedaan agama. Mendengar reaksi ayahnya, Jovanka merasa amat sangat bersyukur. Papi orang yang paling baik dalam hidup saya yang harus saya kasih informasi ini bahwa saya sudah mantap memilih ini. Papi muslim yang taat, sangat baik, penuh kasih dan sangat toleransi. Hubungan kami luar biasa karena setelah tahu saya masuk Kristen, papi antar saya ke gereja. Lalu siangnya saya temenin dia untuk sembahyang di Musola. Ini adalah hal normal yang biasa kita lakukan, kata Jovanka.